Intro Ketua Dewan Pengurus Cabang di Pici Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KTI Kabupaten Merangin, Jampi, Ripka Purnawirawan Ahmad Fahmi, mendadak mendatangi pabrik PT. Agrindo Indah Perkasa atau PT. AIB. Kedatangan yang sempat diwarnai ketegangan itu, menginginkan agar kebijakan pembelian kelapa sawit berkoordinasi dengan petani, khususnya operasi perkasa Nalo Tantan. Jangan sampai merugikan kalangan petani dalam rangka menjaga tingkat kesejahteraan mereka. Kebijakan pemerintah untuk melakukan stop ekspor bahan baku minyak goreng dan juga ekspor minyak goreng untuk mengatasi stok di dalam negeri telah berdampak merugikan bagi para petani sawit. Terkait kebijakan itu, Ripka Purnawirawan Ahmad Fahmi berupaya memperjuangkan hak para petani dengan meminta agar perusahaan kelapa sawit dimerangin dalam pembelian tandan buah segar atau TPS terus berkoordinasi ke petani. Hasil dari datang ke PT. AIB, PT. tersebut tetap mengutamakan pembelian TPS milik petani, khususnya kooperasi perkasa Nalo Tantan, dengan harga yang mahal dan tidak merugikan petani sawit dibandingkan dengan pabrik PT. sawit lainnya yang membeli dengan harga TPS murah. Dengan harga yang masih mahal dibandingkan dengan pabrik PT lainnya, tentunya PT. AIB mendukung program pemerintah ke petani yang memiliki sertifikat ISPO sesuai perumentan nomor 1 tahun 2018 mengenai pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar atau TPS. Masih mahalnya pembelian buah kelapa sawit ini juga tak lepas dari upaya komunikasi Ahmad Fahmi kepada grup Wilmar itu, untuk tetap terus memperjuangkan nasib para petani di Kabupaten Merangin. Pria yang juga membunguh usaha properti itu menginginkan bahwa meski petani sering dipuji sebagai tulang pumbung perekonomian, namun nyatanya tingkat kesejahteraan petani masih sangat rendah di Kabupaten Merangin. Kebijakan larangan ekspor ini berdampak bagi para petani sawit skala kecil. Dengan lahan kurang dari 4 hektare, petani kelompok ini sebenarnya menggantungkan hidup hanya dari kelapa sawit. Karena itulah meminta kebijakan presiden itu diterapkan dalam jangka pendek saja. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!